Pembangunan pasar sengeti akan menghabiskan anggaran 5 miliar rupiah dari APBD Kabupaten Marojambi. Pembangunan pasar ini akan dilakukan mulai triwulan ke-2 tahun 2020. Pasar sengeti baru yang akan dibangun oleh Dinas PUPR Kabupaten Marojambi pada lahan kosong di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan dengan luasan area mencapai 1,8 hektare. Pembangunan pasar semimodern ini akan dimulai pada triwulan ke-2 tahun 2020 yang didalamnya akan diisi oleh pedagang tradisional. Pembangunan pasar sengeti ini akan menghabiskan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Marojambi dengan nilai 5 miliar rupiah. Dengan harapan pembangunan pasar sengeti ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat maupun pedagang di Kabupaten Marojambi. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Marojambi Yul Tasmi menuturkan, saat ini progres pembangunan masih dalam tahap pematangan detail desain. Setelah semuanya rampung, barulah proses lelang atau tender dilakukan. Diketahui 5 miliar rupiah APBD Marojambi yang digelontorkan untuk pembangunan pasar sengeti ini akan berdampak pada peningkatan dan belanja daerah Kabupaten Marjambi. Pasar sengeti oleh Dinas PUPR tersebut belum termasuk pembangunan pelengkap, di mana pembangunan hanya tahap awal, sementara pelengkap akan bekerjasama dengan pihak lain dalam hal pengadaan.